Intro Pemirsa Ketua DPP PDI Perjuangan Imade Urip Kembali mengucurkan bantuan sembako berupa beras untuk pengurus PAC hingga anak ranting sekecamatan Karangasem secara simbolis di Sekretariat DPP PDI Perjuangan Karangasem Bantuan penguatan pangan sebanyak 1,5 ton beras atau 300 bungkus tersebut diserahkan Made Urip didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Karangasem Igedidana dan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Karangasem Iwayan Pura Arnawo serta anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Karangasem Imade Wirte dan Inyoman Winate Bantuan penguatan pangan dari Made Urip yang akrab dikenal MU ini terus berlanjut selama masa pandemi COVID-19 Sebelumnya bantuan penguatan pangan lainnya baik berupa APD, sembako, paket ikan segar maupun seplemen untuk tenaga medis dan paramedis telah dibagikan di seluruh Kabupaten Kota Sebali di luar program bantuan di sektor pertanian dalam arti luas Salah satu penerima bantuan Wayan Pura Arnawo menegaskan selaku petugas partai bersama pengurus partai di tingkat terbawah mengapresiasi perhatian Made Urip yang datang membawa bantuan untuk ketahanan pangan kader partai terdampak COVID-19 Melalui kesempatan ini jadi saya selaku ketua PHC Karangasem jadi bersama jajaran PHC dan sekoligus kepada ketua DPC Kabupaten Karangasem di dalam menghadapi COVID-19 dan kemudian di dalam menghadapi hajatan Pilkada 9 Desember kami selaku pimpinan PHC di Kecamatan Karangasem bersama-sama kompak di setiap ranting dan anak ranting di setiap kedesaan dan dusun kami masing-masing untuk bertekad bagaimana agar kami dari Partai PDI Perjuangan mampu memenangkan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 ini Gede Dana selaku ketua DPRD Karangasem mengapresiasi perhatian Made Urip yang terus bergerak membantu kader partai di Kecamatan Karangasem Kecamatan lainnya juga diharapkan menerima bantuan selanjutnya Bakal calon Bupati Karangasem dari PDI Perjuangan mengakui bantuan beras 1,5 ton untuk pengurus partai di Kecamatan Karangasem yang didahulukan karena berada di perkotaan sehingga paling terdampak COVID-19 Saat ini kondisi ketahanan pangan di Karangasem masih kuat Menyinggung Pilkada Karangasem pada 9 Desember 2020 Kerja keras dan dukungan kader sangat diharapkan untuk memenangkan bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan Saya selaku ketua partai, ketua DPCI PDI Perjuangan Kabupaten Karangasem mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Made Urip selaku anggota DPR RI Beliau sangat perhatian ke Kabupaten Karangasem khususnya kepada struktur partai kami sampai ke tingkat anak ranting Beliau sudah membantu kami Ini baru gerakan beliau di Kecamatan Karangasem Kami berharap dan kami yakin Pak Made Urip akan bisa membantu ke kecamatan-kecamatan lain Dalam kondisi COVID ini kami memulai dari struktur partai kami dulu Karena struktur partai kuat, sehat saya yakin bisa akan bekerja dengan baik Made Urip juga berterima kasih karena disediakan waktu dan tempat untuk saling berbagi menghadapi wabah COVID-19 Tujuannya membangkitkan solidaritas dan kegotong royongan masyarakat khususnya kader partai agar selalu turun ke bawah memantau dan membantu warga terdampak COVID-19 sesuai instruksi dan arahan Ketua Umum DPP-PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri Sebagai salah satu petual IPP itu ditugaskan oleh Ibu Putra Umum untuk selalu turun ke bawah memantau dan membantu teman-teman yang ada dalam rangka COVID-19 ini karena makanya ini kan seperti apa yang kita telah tahu bersama dan kita alami COVID-19 ini memberikan dampak luar biasa terutama terhadap sektor bergerak kita ini jadi semua lini, semua sektor, semua orang hampir terkena dengan dampak apalagi kita di Bali ini yaitu bertumpu kepada sektor pariwiswa Anggota Parlemen yang dijuluki Wakil Rakyat Sejuta Traktor itu juga mengimbau dan menginstruksikan agar seluruh kader partai harus saling membantu dan setiap saat juga siap ikut berbagi Berkaitan Pilkada Seretak, 9 Desember 2020 Madiurib berharap agar struktural partai solid bersatu menangkan kandidat dari PDI Perjuangan Tim Liputan, Bali TV